Intro Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah berhasil memangkas pelemahan ke bawah 15.500 per dolar AS di tengah penantian rilis data perkiraan kedua PDB AS di kuartal kedua 2024. Hingga perdagangan selasa siang tadi pemirsa rupiah berhasil memangkas pelemahan ke level 15.472 per dolar AS atau melemah di 0,21% di mana sebelumnya di selasa pagi rupiah dibuka melemah di 0,12% di level 15.445 per dolar AS namun beberapa menit pasca pembukaan rupiah melemah tajam di 0,55% di level 15.510 per dolar AS Rupiah melemah meskipun indeks dolar AS mengalami pelemahan di 0,01% ke titik 100,83 Sementara dari global, investor menantikan data revisi kedua untuk pertumbuhan ekonomi AS di kuartal kedua di 2024 Menurut konsensus trading economic, perkiraan kedua produk domestik bruto AS di kuartal kedua di 2024 diprediksi tumbuh 2,4% sedikit turun dari perkiraan awal sebesar 2,8% Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini Tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berbalik kembali mengalami pelemahan dan kembali bergerak di atas level 15.500an Dapat anda saksikan grafis di layar televisi anda pemirsa Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah berada di level 15.506 rupiah Kemudian terhadap euro di 17.194 rupiah Pound Sterling di 20.467 rupiah Kemudian terhadap jen Jepang di 107,17 rupiah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.